. Anggota Biro Politik Houthi Yaman Ali Al-Kahoum menyebut Amerika Serikat, AS, dan Inggris telah mengobarkan perang terbuka. Di kutip dari tribunews.com, pernyataan ini menyusul agresi terbaru di Yaman oleh militer kedua negara tersebut pada Sabtu, 3 Februari 2024. Ali memperingatkan bahwa AS dan Inggris akan menanggung akibatnya. Ia mengklaim angkatan bersenjata Yaman lebih unggul dan memiliki kemampuan pertahanan canggih. Sehingga, Houthi yakin mampu mempertahankan serta melindungi kedaulatan Yaman dari ancaman musuh. Ini adalah perang terbuka, dan mereka harus menanggung serangan dan tanggapan Yaman, tulis Ali DX, dikutip dari Al-Mayadeen, Minggu, 4 Februari 2024. Dalam pernyataan di Twitter, Ali juga menegaskan bahwa Yaman akan selalu mendukung Palestina. Pembalasan terhadap AS Inggris juga terus berlanjut sampai perang digasa dihentikan. Ali memperingatkan bahwa dua negara tersebut tak akan bisa tenang karena dibayangi serangan kejutan. Bahkan, menurutnya apa yang terjadi berikutnya bisa lebih besar lagi dari sekarang. Hari-hari dan jam-jam penuh dengan kejutan. Dan apa yang akan terjadi bahkan lebih besar lagi, imbuh dia. Sebelumnya, AS Inggris melakukan serangan kombinasi dari laut dan udara terhadap Yaman. Serangan itu menargetkan 36 sasaran milik Houthi di 13 lokasi berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!